Intro Halo teman-teman kembali lagi di channel ini Channel gak jelas, ngawur, acak-acakan oke Kembali lagi di ruanganku ini Nah di video kali ini seperti yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail Aku bakalan apa ya Ya istilahnya mereview lah atau memberi tutorial memasang alat ini oke Ya seperti itulah kalian sudah lihat di thumbnail dan judul Aku mau ya ngasih tau informasi lah tentang stabilizer yang udah baru aku beli ini Harganya ini cocok banget buat kamu Iya kamu para newbie Aku membeli stabilizer Gak tau mereknya aku, gak tau tipenya Harganya ini cukup di bawah 200 ribu Nah di video selanjutnya aku kalau mau review, ngememe atau melihat video ya Aku bakalan di ruangan ini terus ya Ini mudah-mudahan nanti bakalan aku buat vlognya lah Ini bakalan aku renovasi kamar ini Aku kasih lighting Terus sini aku kasih busa Jendela kayu ini bakalan aku kasih busa ya Ya pokoknya tunggulah Nanti bakalan jadi beberapa part Oke langsung saja Gak usah bahasa bahasi ya Ini tadi aku bahasa bahasi anjir Aku bakalan memberi tutorial pada kamu dulu Ini ada Ini ada beberapa part ya ini Dan ini Ini kayak ada murnya gitu lah Tiga part Nah stabilizer ini Apa namanya Fungsinya ya buat menstabilkan kamera Kalau dibuat Apa namanya Video atau memfoto Ya video lah Video buat lari-lari jalan gitu Oke aku bakalan kasih tau dulu Cara Masangnya dulu ya Ini Ini Yang bawah ini berat ya Ini kayak Penyeimbangannya Ini di bawah ada Apa namanya ini Nah ribet anjir Langsung saja Ini dipasang Disini ya Dikaitkan dengan mur ini Dieratkan dengan baut ini Dan Dieratkan di bolongan Ke bawah nomor 2 Di bawah nomor 2 oke Paling bawah nomor 2 Oke langsung saja kita pasang Disini lah biasa Hampir sama kayak tripod lah Masang-masang kayak gitu Dipasang Dan di eratkan Jangan sampai Miring Nanti kalau miring Nanti kameranya pun juga Ikut miring bro Ini kita luruskan Terus di eratkan Sampai bener-bener kuat Ya Jangan sampai miring bro Nanti Mereka goyang-goyang kameranya bro Nah ini udah Nanti bakalan aku kasih detailnya juga Tenang Terus Yang ini Ini kayak pegangannya ini Yang kayak tripod Ini dipasang di Disini ada Empat bolongan ya Nanti bakalan aku kasih detailnya juga Ini dipasang Di bolongan Nomor Eh ada 5 bolongan bro Ini dipasang di Bolongan Kedua Dari belakang Oke Dipasang Oke let's go Bentar Oke siap Ini udah Himbang kan Ini tinggal Kita pasang Kameranya Oke Kameranya Taruh disini Nanti Bentar Aku pakai kamera ini ya Buat aku kasih Disini Terus nanti HPku ini buat ngerekam Karena kamera yang satunya Agak-agak jelek gitu loh bro Oke Langsung aja kita ganti Oke teman-teman Ini sudah aku ganti Dengan HP ya Kameranya Maaf kalau enggak Yang kalau Cahayanya Genta ganti ya Karena ini aku pakai HP Oke Dan ini aku mau kasih tau Caranya Masang kameranya Yang jelas Apa namanya Yang jelas ya Apa namanya Lupa aku mau Mau apa Beda kamera Beda versi lah Masangnya Karena Beratnya beda Gitu loh bro Jadi jangan Samain sama aku Ini aku pakai SL SLR Yang aku pakai Disini ya Ini ngepasinya Bisa dengan Sesuka Hati kamu Bisa kamu Doyungkan ke depan Bisa kamu Doyungkan ke atas Gitu Bisa kamu Doyungkan ke atas Oke Dan ini Aku mau kasih tau Cara masangnya Di kamera SLR Supaya lurus Di depan Gitu oke Dan nanti Kita coba Tes ya Aku Goyang-goyangin Ke pojok Apa namanya Pintuku disini Biar kelihatan Banget bedanya Gitu Dengan stabilizer Dan tanpa stabilizer Oke Ini aku coba dulu Pasang ya Coba aku mau Doyungkan ke depan Dulu oke Gini bro Ini kan Ada kayak tempat Reportnya gitu kan Ini juga ada kayak Mur Mur apa baut Gak tau Ya tinggal kita Putar disini Bro Oke Siap Ini nanti Menurutku Pasti doyong Karena ini Masih Masih Kedepanan lah Kameranya Ini Coba lihat ya Tuh Wagar Masih doyong Ini Ya gak apa padu yang gini Ini buat nyuting yang Contohnya di bawah gitu ya Nyuting di bawah gitu Bisa Atau Coba Buat nyuting Object yang ada Di atas gitu ya Ini kita undurin Banget Undurin full Biar Kameranya nanti Mendengok bro Masa Mendingi Nah Bentar Klip Mendengok Mendunga kan Ini Dan Kalau pengen Kameranya lurus Menyuting objek yang lurus ya Ini Aku agak Ini yang jelas Tiap kamera Beda-beda Cara Apa namanya Masang disilinya Karena Tiap kamera kan Beratnya beda-beda ya Ini Aku Pas kan di tengah Biar imbang dulu Nanti Kalau kalian pakai SR Bisa Coba juga Ini belum Berarti Harus dimundurkan Harus dimundurin lagi Masih terlalu Kedepan juga Berarti kita Mundurkan lagi Hampir Pasang Hampir Notok Ini harusnya sudah Harusnya sudah Boom Ini udah lumayan lurus kan Udah Udah Lumayan lurus Dan Kalau udah lurus ini Kalau udah lurus gini ya Ini kalian bisa pegangnya Gini atau gini Ini teknisinya kan Ini teknisinya kan Tumpuannya disini ya Ini kalau kita Seumpang orang lari Gitu Aku Masanya kebalik Anjir Kok Layak no Kok pikir Kok aku pikir Aneh gitu Posisinya gini loh bro Anjir Nah gini loh Aduh Aduh Ya Allah Gini loh bro Kok aku lupa Anjir Maaf Newbie juga Newbie Nah gini loh Yang aku maksud Nah gini loh Nah gini Ya bener ya gini Kan udah lurus ini Nah ini gak goyang-goyang ini Teknisinya kan Kalau kita Lari Atau Jalan gitu ya Pakai kamera ini Dan pakai stabilizer ini kan Kita Tangan kita goyang-goyang gini kan Gini Aku kasih campeng Gini-gini kan Nah yang kita goyang kan Pasti Tangan Tangan kita goyang Dan ininya juga ikut goyang Tapi ininya Tetap stabil Karena kayak ada Apa namanya Lunggar-lunggarnya Sini Aku gak tau Namanya Naik gini Teknisnya ya gini lah Nanti bakalan aku Coba Goyang-goyangin Ke pojokan Pintu ya Nanti aku goyangin Gini-gini Goyang-goyanginya Enggak Setengah-setengah Bakalan aku naikin gini Ini sudah Stabil ini Kita Gini-gini Mau sini Mau sini Mau sini Ya Tetap Tetap Apa namanya Lurus lah Alus stabil Gerakannya Nah kayak gini Kita mau coba Apa namanya teman-teman Yang udah aku Ngomongin tadi ya Bakalan aku Rekam Pocokan Pintu yang ada Di sini Yang ada di rumah Aku sebelah sini Nanti bakalan aku Goyang-goyangin Sini Dengan stabilizer Dan Tanpa stabilizer ya Oke Ini dia Videonya Nah itu teman-teman Yang pakai stabilizer ya Tetap Goyang-goyang Atas bawah Karena aku Goyang-goyanginya Gini Tetapi bagaimana Alus apa enggak Bandingkan Dengan ini Yang tanpa stabilizer Nah itu dia Yang Apa namanya Tanpa stabilizer ya Bisa dilihat Gerakannya Lebih patah-patah Kasar Dan enggak enak Lantuk dipandang Oke Kenapa aku kok Membandinginya Enggak Jalan atau lari Karena Jalan atau lari kan itu Gimana ya Udah biasa ya Karena Aku pengennya yang Lebih ekstrim gitu Gerakannya Aku goyang-goyangin Gini Aku pengen tahu Apakah Ini bisa Menghaluskan lah Gerakan yang aku Goyangin Bukan ininya doang Tapi Sampah Ininya Jadi gini Bukan gini Bukan Nah seperti itulah Teman-teman Itu sajalah ya Yang dapat aku Buatkan Video Ini Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Ini channel Oke Jangan lupa Tetap berusaha Dan berdoa Tetap optimis Dan konsisten Keep optimistic Tekan Berusaha Berusaha